Hai guys, balik lagi bersama Megami channel, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, yaitu Mas Heru, Nadia ini penggemar Hai guys, balik lagi bersama Megami channel, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, namanya Mas Heru ya Iya, Nadia ini penggemar Kamen Rider Zero One nih, langsung aja yuk kita wawancara Nah Mas Heru ini sehari-harinya ngapain sih? Pekerja PT biasa, pabrik, buru-buru Terus kenapa sih bisa ngefans sama Zero One? Gimana ya, Zero One ya, kalau ngomong masalah Zero One ya menurut saya kalau Kamen Rider itu ya identitas Kamen Rider ya pasti belalang, saya senangnya Zero One itu karena dia masih bentuknya belalang Sama kayak pendahulu-pendahulunya di era-era Sowa kan Awal-awal kan dia belalang, ya balik lagi ke belalang, wah makin senang di era ini, ditambah teknologi, wah makin mantep dah pokoknya Hmm gitu, nah terus kalian bisa lihat ya, ini koleksinya Mas Heru, ada helm sama drivernya ya, bagus kan? Terus tokoh favorit Mas Heru ini siapa sih? Kalau saya sendiri ya, tokoh favoritnya sebenarnya bukan Hindian Aruto, bukan sebenarnya, tapi saya lebih suka ke si Fuwa Fuwa itu keren mukanya, dari gaya berubahnya juga henshinya itu beda gitu, dia kayak ah nggak mau dengerin orang dia punya gaya sendiri gitu, nggak mau nanya orang lain tuh, ah dia kayak punya pemikiran sendiri gitu Iya gitu kan dia membenci Humagir kan, Humagir itu menurut dia jahat karena dulu keluarganya pernah kayak ayah dan ibunya itu meninggal gara-gara Humagir Iya Tapi di akhir-akhir cerita itu dia mulai tahu identitas sebenarnya Humagir itu kenapa bisa jahat Iya, karena dia ditolong oleh Humagir yang, lupa tuh saya yang pernah ditolong dia sama Humagir di dalam markasnya, siapa itu musuhnya? Ak 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 Nah, musuhnya di dalam markas musuhnya itu musuh Subudziran lain tuh pokoknya lah Waktu lagi meneliti Cari-cari, apa namanya itu? Barang bukti Pokoknya itulah Disitu dia ditolong sama Humagir yang cewek tuh, terus dia punya, dapet pom yang punch kingkong itu kan Wah, tuh, bagus tuh Nah, terus kalau rider ceweknya nih Zero Two, suka juga nggak? Aduh, itu sebenarnya Zero Two itu bagus pomnya Keren, cakep udah Cuma ya, sayangnya ya itu, pas dimupi, kenapa harus dipakai Izu gitu Kenapa gitu Sebenarnya udah cakep, udah mirip Iron Man kan tangannya itu Iya Keren, cuman ya sayang banget, kenapa harus dipakai sama Izu gitu Terus form favoritnya apa? Form favorit Form favoritnya itu ya rampai sepulkan Itu bagus tuh, jadi dia bisa mengakses semua kekuatan Progress Key dalam satu putaran di X-nya itu Hmm, gitu Nah, ini helmnya ya guys, keren banget Ini kita custom di Bang Reza Orang jombang yang biasa masuk TV Coba di detilik gimana kalau cara makainya Cara makainya Cara makainya nih Kita peragain ya Ini dilepas dulu Jadi dia kayak model topeng-topeng di pasar malam Nah itu ada magnetnya ya guys Ya, ini sini ada magnetnya guys Tapi ini magnetnya udah banyak ngelepas nih, kita ganti Ini pertama kita pasang ini dulu Ini yang kita rapet Rapiin juga jenggotnya biar nggak kejepit Nah baru ini kita pasang magnetnya ini, kita tempelin di magnet-magnetnya Ini agak susah ya Karena kita nggak ngeliat ngepasinnya Nah itu jadi kan guys, Zero One Tapi kepalanya doang Nah yaudah kalau gitu kita sambil bahas drivernya nih Ini drivernya Zero One Dia namanya Zero One Driver Dan ini untuk aksesnya dia perlu ini Progress Key namanya Jadi kita hidupin dulu Nah ini nih harus di-scan dulu Nih kerennya di sini nih Dia harus di-scan Kayak barang-barang Indomaret Dibuka Nah Kenapa dia Progress Key? Karena bentuknya seperti kunci Sonnya juga kenceng banget Seneng Ini harus di-scan dulu ya Kayak barang-barang Indomaret pokoknya Nah ini harus di-scan dulu Susah lagi Lalu di-scan dulu Nah Ini basic foamnya dia Sekarang kita bakal coba drivernya Gitz ya guys Ini race buckle-nya Zero One ya Zero One Driver Nah sekarang kita bakal coba drivernya barengan ya guys Zero One Driver Zero One Driver Is that boat? Yeah Zero One Driver Zero One Driver Ever wanted A jump to the sky turns to a rider kick Zero One nah keren kan guys keren banget itu bisa sama gitu suaranya ya Iya bisa kompak gitu kan ini versi KW nya cuman ini aslinya Iya ini versi minimalisnya nih berarti kalau kita beli driver ini bisa jadi driver apa aja gitu ya Mbak Iya jadi ini ya bisa jadi ninja rice buckle Magnum bus buckle bahkan dari Kamen Rider lain ya kayak Zero One terus kita juga punya rice bakal ya Rifas juga ya Nah ini bakalnya Rifas ya si Rifki nah jadi kalau beli satu driver bisa buat semuanya nih all-in-one kalau itu bisa tua ini satuan ini Mbak keren 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 saya pengen beli itu belinya dimana sih Mbak kalau mau beli ya kalau kalian mau beli ada sih tokonya ya di sini namanya Ichigo Daimaru bentar saya beli langsung pulang dari sini saya beli pokoknya ya boleh boleh Nah sekian pembahasan kita kali ini gimana kalian suka apa enggak kalau kalian ada ngefans dari Kamen Rider yang lainnya boleh sih datang ke rumah kita biar kita bisa bahas bareng-bareng ya guys Nah jangan lupa like subscribe dan share sampai jumpa Assalamuala mbak Terima kasih.